Halo co-friends, di soal ini kita diminta untuk mencari nilai-nilai sin X plus 10 derajat. Nah, untuk mencari nilai sin-nya, maka pertama kita harus mencari dulu nilai-nilai X-nya dari persamaan tangan 2X min 40 derajat sama dengan tangan 60 derajat dengan batas X-nya dari 0 derajat sampai 180 derajat. Karena di sini menggunakan persamaan tangan, jadi kita bisa menggunakan rumus apabila tangan alpha sama dengan tangan beta, maka nilai alpha sama dengan beta ditambah kelipatan 180 derajat. Nah, di sini bisa kita lihat 2X min 40 derajat bisa dimisalkan sebagai alpha dan 60 derajat bisa dimisalkan sebagai beta. Jadi bisa kita tulis alpha, alphanya 2X min 40 derajat nilainya sama dengan beta, betanya 60 derajat ditambah kelipatan dari 180 derajat. Oke, selanjutnya kedua ruas bisa kita tambahkan dengan 40 derajat, jadi kita dapatkan 2X sama dengan 100 derajat ditambah kelipatan 180 derajat. Sekarang bisa kita keluarkan nilai 2-nya, jadi 2 dikali X sama dengan 2 dikali 50 derajat ditambah kelipatan 90 derajat. Nah, selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 2, jadi kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 50 derajat ditambah kelipatan 90 derajat. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai X-nya, sehingga kita bisa menentukan kelipatan 90 derajat berapa saja yang menghasilkan nilai X yang masih ada di dalam batas. Oke, sekarang kita coba dari K sama dengan 0, maka nilai X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 0 derajat. Maka ini sama dengan 50 derajat. Masih masuk ke batas. Selanjutnya kita coba K sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 90 derajat, sama dengan 140 derajat. 140 derajat masih ada di dalam batas, jadi kita cek list. Lalu kita coba untuk K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 50 derajat ditambah 90 derajat dikali 2, sama dengan 180 derajat, sama dengan 230 derajat. 230 derajat sudah melebihi 180 derajat, sehingga untuk K sama dengan 2 dan selebihnya sudah tidak memenuhi syarat. Jadi kita dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai-nilai X adalah 50 derajat dan 140 derajat. Nah, sekarang karena kita sudah mendapatkan nilai X-nya, kita tinggal masukkan ke sin X plus 10 derajat untuk mendapatkan nilai-nilainya dan mencari selisihnya. Kita masukkan nilai pertama, itu maka sin X-nya 50 derajat, kita masukkan 50 derajat, ditambah 10 derajat, maka sama dengan sin X-nya 60 derajat, di mana nilainya adalah akar 3 per 2. Oke, selanjutnya untuk nilai yang kedua, kita masukkan sin X-nya 140 derajat ditambah 10 derajat, sama dengan sin X-nya 150 derajat. Nah, karena 150 derajat ada di kuadran 2, maka kita bisa menggunakan rumus untuk mencari nilainya sin gamma sama dengan sin 180 derajat dikurang gamma. Oke, di sini sin 150 derajat, kita tulis, itu sama dengan sin 180 derajat dikurang 30 derajat. Sehingga, bisa kita simpulkan sin 150 derajat sama dengan sin 30 derajat. Jadi, nilai dari sin 150 derajat adalah sama dengan nilai sin 30 derajat setengah. Oke, selanjutnya kita bisa menentukan selisih dari akar 3 per 2 dan 1 per 2. Kita tulis di sini, selisihnya sama dengan mutlak, karena kita hanya ingin tahu besar perbedaannya, akar 3 per 2 dikurang 1 per 2. Atau bisa kita tuliskan, mutlak akar 3 min 1 per 2. Oke, jadi inilah nilai selisih dari nilai-nilai sin x plus 10 derajat. Oke, sampai jumpa di soal berikutnya, ko friends.